Terbalik, 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 aduh, aduh, sakit, sakit, aduh, kena lagi, aduh, kamu dah makan malam saya. Halo guys, kembali lagi bertemu dengan saya di channel Harry Sejaya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kembali game dreadout yang kemarin. Nah, sebelumnya di part 6 saya telah melakukan kesalahan dalam rekaman. Nah, sekarang di part 7 kita akan kembali merekam, yaitu sekarang kita akan melanjutkan, sebentar, saya pakai dulu headsetnya. Jadi guys, di part 6 yang kemarin kita sudah menemukan sebuah urban legend, ya, dan juga mengalahkan satu ghost, sehingga kita mendapatkan ghostpedia yang baru, yaitu doppelganger atau dasarnya si Linda. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan lanjut dreadout. Oke, loadgame. Eklima, yes. So guys, jadi kita sudah ingame, sekarang kita akan mencari peramal ini. Nah, kita sudah langsung di dekat peramal, ya. Jadi checkpoint terakhir ini di dekat peramal. Nah, kalau nggak salah kita harus bicara dengan si peramal. Oke, bicara. Akhirnya kamu siap pergi, yes. New location accessible. Oke, tempat baru telah bisa di-access. Inventory kita ada apa? Oh, sudah ada egg-nya guys, ini. Mysterious egg. Oke. Galerie. Ini dia ghostpedia yang kemarin, guys. Juri Tuyul Jawara dengan doppelinda-nya, guys. Ya, urban legend-nya sisa 3. Setahu saya nanti, oke. Kampung Ciente. Di sini kita akan menemukan sisa 3 urban legend yang tersisa, ya. Yes. Oke, guys. Jadi kita sudah sampai di kampung Ciente-nya. Waduh. Uh, ojeknya. Remnants. Ojeknya ngebalap, guys. Oke, fix. Berarti ojeknya pun takut. Oke, kita jalan dulu. Kita lihat. Oh, ada ojol. Kita intrek. Halo, miss. Selamat datang di kampung Ciente. Oke. Taksi online tidak diperbolehkan. Oke. Ada yang bisa saya bantu? Enggak. Enggak ada. Apa? Cuman, iya. Saya mau cari. Tentang ritual Cmani Egg. Hati-hati dengan pertanyaanmu, miss. Kami di sini sangat kental, loh. Adatnya. Ada sisi adatnya. Ada keagamaannya. Religiusnya. Oke, di sana nggak ada apa-apa. Nah, guys. Jadi, dari yang saya tahu, ya. Dari kalian cerita di komen yang telah kalian sampaikan di video-video farts sebelumnya. Kalian bercerita bahwa di kampung Ciente ini ada beberapa urban legends. Yuk, kita cari. Setahu saya, kita harus berjalan berlawanan arah. Nah. Oke. Kalau tidak salah, di sekitar sini ada. Di jembatan, ya. Ini, ya. Jembatan ini. Nah, ini, guys. Ini, guys. Ada sesajanya. Oke. Kita putus. Sudar. Oke. Ini hal baru. Ghostpedia. Urban legend yang baru. The Haunted Red Bridge. Jembatan merah yang menyeramkan. Sangat terkenal di Surabaya, katanya. Oh, ya. Jadi, kalau kalian yang tinggal di Surabaya, kalian udah pernah ke jembatan ini belum? The capital of East Jawa, Indonesia. Katanya tempat ini dipenuhi oleh darah-dara, ya. Bekas perkelahian. Kelahian. Jadi, ada officer yang dari British, dari Inggris dibunuh di sini karena pejuang kemerdekaan Indonesia dari Surabaya, ya. Jadi, karena sejarah inilah namanya menjadi urban legend Surabaya, Battle of the Red Bridge. Banyak orang menyaksikan bahwa ada yang... Banyak orang menyaksikan bahwa di jembatan ini ada hantu yang telah dimutilasi, guys. Lihat dari fotonya aja udah menyeramkan, guys. Lihat ini. Oke lah, guys. Kita jalan lagi. Nah, katanya urban legend selanjutnya ada di rel kereta api, guys. Kalau tidak salah, yang kalian ceritakan itu bentuknya kayak sarung. Nanti kita cari. Satu persatu. Oke, di mana, ya? Di sini kah? Di mana, guys? Kok nggak ada, ya? Setak, 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 setak. Oh, ternyata tidak setak. Oke, kita kembali lagi. Ini ya, guys? Oh, iya, ini ya? Harusnya ini, sih. Oh, iya, guys. Kalau gini aja nampaknya cuma sarung, guys. Tapi kalau kita buka, lihat. Ada kaki orang, guys. Nah, ini dia. Oke. New entry to speed, ya. Kita lihat urban legend-nya. The Death Ghost. Hantu yang tuli. Nggak bisa mendengar, katanya. Jadi, ini sangat terkenal, ya. Di, ini, jadi ini sangat terkenal di urban legend-nya Jawa. Di Jawa, ya. Hantu ini, katanya, dia lagi menyusuri jalan sendirian, katanya. Railways. Kereta api, ya. Jalan di samping kereta api sendirian. Dari story-nya, ya. Dia matinya tragis di jalanan. Jadi, spiritnya ini, jiwa arwahnya ini, Jadi, arwah si hantu ini, ingin orang-orang juga ikut merasakan cara dia mati. Jadi, caranya adalah, Dia akan membuat orang yang lewat di sekitar daerah ini, Menjadi, tidak bisa mendengar suara apa-apa. Jadi, pada saat ada kereta yang lewat, Dia tertabrak, deh. Karena nggak bisa mendengar suara apa-apa. Begitu, guys. Wah, ngeri, ngeri, ngeri. Mulai ngeri. Sudah mulai nggak ada suara, loh, guys. Apakah ini bisa, kita bisa jalan pergi? Kayaknya nggak bisa, sih. Oke lah, kita kembali. Oke, guys. Seharusnya ini jauh sekali. Jadi, nanti videonya saya skip saja, ya. Oke, guys. Jadi, kita sudah sampai di dalam kampungnya. Kita akan lihat-lihat dulu, ya. Berkeliling. Oke. Musiknya mulai... Musik-musik seperti di kampung, sih, ya. Ya, pakai musik-musik. Alam musik tradisional Indonesia, nih. Wah, ini ada sate. Sate, dong. Sate, 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 tai. Oke. Ini? Wah, ini rumah orang. Bisa kita interaksi? Tidak bisa. Wuuu. Ada mobilnya juga, ternyata. Nampaknya dia adalah juragan, ya. Di desa ini, ya. Oke. Ini ada motor, tapi nggak ada orangnya. Oh, ini ada anak kecil. Oh, bisa interaksi. Ayo kita interaksi. Hai, sis. Halo. Mau main sama kami? Nggak, nggak, nggak. No? Iya. Mau cari cemani X? Iya. Saya nggak tahu, katanya. Tanya aja uncle di bagian sana. Tanya aja uncle di bagian sana, katanya. Itu belakang nggak ada apa-apa, ya. Coba kita lihat-lihat, ya, guys, ya. Kalau sudah sampai di sini, harus pelan-pelan, guys. Bisa saja ada sesuatu yang kita terlewatkan, gitu. Oke, ini nggak ada apa-apa sih, harusnya. Kita kembali ke sana, guys. Oh, ini nggak bisa lagi, guys. Oh, bisa? Oh, nggak, nggak, nggak bisa, nggak bisa lagi. Oh, jadi dia ada batas teritorinya, ya. Nggak bisa kita lewati. Oke, oke. Tapi gamenya detail, guys. Dia kelihatan. Lihat, jarang jalan di kampungnya. Lihat asfaltnya. Ini bukan asfalt, sih. Kayaknya ini... Kayaknya ini tanah. Tanah-tanah di kampung, gitu. Oke, ini ada yang... Nggak tahu, saya, Neng. Oke. Cuman ini? Nah, sorry, saya nggak tahu. Saya baru pindah. Coba tanya local ladies, ya. Saya nggak tahu apa-apa. Hey, look. Kenapa mereka? Oke. Look aja, katanya. Yaudah, look aja. Yowes, nggak apa-apa. Oh, ini, guys. Ini ya yang kata-kata kalian sumur, ya. Oh, iya, betul. Hmm. Ghostpedia yang baru. Oke, guys. Akhirnya lengkap ghostpedia kita. Kita lihat Nenek Gayung. Jadi, asalnya Nenek Gayung ini nggak jelas. Tapi, Nenek ini adalah phenomenal urban legend di Indonesia. Sejak tahun 2011, bulan Desember, guys. Katanya. Namanya itu diambil karena dia kelihatan aneh, tua, nenek-nenek. Yang membawa gayung air, guys. Dan dia siap-siap ingin memandikan korbannya, guys. Jadi, untuk orang yang berani berbicara sama dia, akan mati secepatnya. Oke, guys. Urban legend kita akhirnya lengkap. Siap dong. Oke, siap. Urban legend setelah lengkap, guys. Ya, kita langsung saja. Di sini nggak ada apa-apa ya, harusnya, ya. Wah, ada Mamang. Mamang Nasgor. Oh, nggak bisa interaksi. Wah, ada ibu-ibu, guys. Ibu-ibu, ibu-ibu. Baju putih. Oh, nggak. Ini baju hitam. Ih, betulan lah. Mukanya putih. Bajunya memang hitam. Yes, dear. Ya. Cuman nih, eh. Saya pikir ada satu orang yang menjualnya. Tapi dia udah bersenti karena banyak... Banyak yang nggak mau kasih dia jualan, kayaknya, ya. Grandpa Pride. Di atas. Dia pasti tahu. Oke. Listen, you're still young. Kamu jangan sampai... Katanya kamu masih muda. Jangan sampai kamu terlibat gituan. Oke lah, nggak apa-apa. Ini apaan dong? Terima kos putri. Oke. Wah, kampung ini... Punya ya. Ini dia. Grand Papai. Iya, Grand Papri. Pri, Pri katanya. Dia diemnya. Lebih keras. Oke. Pak, saya mau cari kampung... Eh. Pak, saya mau cari telur cemani, Pak. Saya nggak bisa dengar. Wih, Pak. Saya mau cari telur cemani, Pak. Cemani what? Telur. Ah, cemani eggs. Oke, akhirnya bapaknya dengar. Apakah saya kelihatan sebagai seorang pedangang untuk kamu? Nggak sih. Tanya orang tua gila gitu. Find here. There. Young folks nowadays always busy with useless things. Selalu... Selalu... Katanya, orang muda zaman sekarang selalu sibuk sama hal-hal nggak berguna. Aduh, oke lah, Pak. Oke, notes update. Kita lihat notes. I must find her and hopefully I can find some information. Oke. Artinya kita kayaknya harus menuju ke dalam sini. Ada auto-save-nya, guys. Kelihatan nih, bentar lagi. Cagar alam dan bumi perkemahan. Halo, Bang. Halo, Boss. Eh, penjaga dia. Penjaga pintu. Awas nyasar. Oke. Terutama... Tolong jaga mulut ya. Jangan asal bicara di sini. Oke, siap. Oh, Yanto. Dia namanya Yanto. Oke. Jangan bilang saya tidak mengingatkan kamu ya. Siap. Siap, Pak. Anda sudah mengingatkan saya? Oke, kita ajak. Kita pergi, 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 pergi. Lari, lari, lari. Lari, lari, lari. Ini ada apa ini? Kok ada ini? Uh, di kanan bisa? Oh, nggak bisa. Suaranya mulai hilang, guys. Jadi musiknya itu yang musik... Musik-musik tradisionalnya sudah hilang. Kiri dan kanan nggak bisa pergi. Waduh. Suaranya itu, guys. Waduh. Waduh. Nggak enak suaranya. Bah, itu ada apa, guys? Itu ada merah-merah. Oh, bukan. Bukan. Ini ada kiri, ada kanan. Ke kanan ke kita? Kita lihat dulu. Kita cek. Oke, kita bisa ke sana. Udah, gitu aja. Kayaknya bakal terus-terusan kayak gini, deh. Berarti nggak ada apa-apa, dong. Oke, sekarang kita ke yang... Waduh, di sini lihat, guys. Ada sesajennya. Mengerikan, mengerikan. Oh, saya melihat sesuatu. Apakah ada jumpscare? Pelan-pelan. Oh, ini ada kiri, ya. Kayaknya looping, deh, guys. Kayaknya hutannya nge-looping. Oke, kita bisa ke atas. Kita ke atas dulu. Saya curiga sesuatu. Wah, ada air terjun, dong. Keren, keren. Anak-anak kekinian. Cetek! Anak-anak kekinian. Explore. Explore alam. Alam Indonesia. Cetek! By the way, guys, lihat. Itu ada gunungan. Di kamera kok hilang? Jangan-jangan gunungnya hantu. Oke, oke. Selesai. Berarti tadi kita datang dari sebelah sana. Sekarang kita ke sini. Situ. Atau situ. Yang mana yang betul? Apakah ini bisa jalan? Kita lihat dulu. Oh, bisa. Oh, itu ada orang. Kita lihat dulu. Wah, dari atas ternyata bisa datang kok. Bicara dong. Camping site-nya udah ditutup bertahun-tahun yang lalu. Oke. Semua karena kecelakaan yang tidak bisa dijelaskan, termasuk para meliputi para campers ya. Hanya sedikit yang mengklaim bahwa mereka diikuti. Penduduk lokal bilang mereka melanggar aturan di sini. Tapi saya nggak percaya deh hal-hal kayak gitu. Tapi sebagai ranger, saya harus menghargai kepercayaan mereka. Oke. Tidak lah. Memang udah hancur sih. Kayak mana kalian nggak dikasih pelajaran. Orang kalian buang sampahnya sembarangan. Makanya guys, kalian juga jangan buang sampah sembarangan. Oke, kita lanjutkan. Tadi yang ke atas ya. Kayaknya sama deh cara pijinya. Oke, ini ada sebuah patung guys. Sebenarnya, kelihatan sangat misterius. Oh, patungnya ini ada berekor guys. Kemudian ini ada apa di dalam? Ada ekornya loh. Ada ekornya loh guys. Wah, ini semakin ngeri ini. Oke, itu yang dari tadi. Berarti dari sana juga bisa. Berarti dari tempat yang patung juga kita bisa turun ya. Oke, kita jalan terus. Nggak bisa. Terus-terus. Wah, masuk lagi ke hutan ya. Oh, ini ya. Kayaknya langsung di sini aja. Kita ambil. Uh, itu ada seseorang. Semoga saja orang yang baik ya. Oh, ini nenek-nenek guys. Kayaknya nenek-nenek yang diceritain sama Grandpa Pri itu. Kakek Pri. Iya kan? Huh? Dia tanya-tanya. Huh? Kamu siapa? Kamu mau apa? Cemani, eh? Lalu Cemani. Aku membesarkan ayam Cemani dan menjual telurnya. Tapi aku nggak jualan lagi. Apa? Mereka penduduk membesarkan saya orang gila. Mereka hanya orang gila yang jelus-jelus terhadap saya kan ya. Kenapa kamu tanya tentang telur itu? Tunggu. Wajah kamu, apakah kamu... Oh, Tuhan. Oh my God kan ya. Kamu masih hidup. Ini saya, Miss Linda. Nini Tethi. My, my. Don't worry. Jangan khawatir. Saya tahu capek dan... Pusing ya. Dari wajah kamu. Ayo datang ke rumah saya. Nggak jauh dari sini. Oke. Kita pergi-pergi. Kita pergi-pergi. Pergi-pergi. Purchal. Kapan kamu terakhir kali jalan? Aduh, no worries. Your day here. Kamu udah sampai. Sombong amat. Ayo. Masuk. Dalam. Ada banyak hal yang mau saya katakan ke kamu. Saya dulu kerjanya sebagai... Pembantu rumah tangga kamu ya, Nenny. Kamu masih terlalu kecil untuk mengingat. Ini letak jantungnya Linda, kasianlah. Oh my. Kamu sangat cantik seperti mama kamu. Itulah kenapa saya menyajari kamu. Neneknya botak guys. Lihat tuh botak. Oke. Kalau dimatikan lampunya. Tup. Kalau dinyalakan. Tup. Neneknya melotot loh guys. Melotot lihat. Oke. Kamu kelihatan capek. Kamu mau tidur. Kita bisa bicara nanti. Dan oh. Hampir lupa. Telur yang kamu sebutkan itu. Oke. Katanya nanti aja ya. Kamu bisa tidur di ruangan saya katanya. Jangan khawatir. Ada serangga yang... Serangga gak bisa matiin kamu kok. Waduh guys. Ini apaan deh. Uh. Ini jelangkung loh. Ada tisu. Oke. 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 Lakin ya. Kita tidur. Oh iya. Tidur. Tidur. Tidur kita. Oke. Kita tidur ya. Oh my. Kamu udah tumbuh menjadi seorang... Lady yang sangat besar, cantik. Saya ingat kamu dulunya suka main peta umpet ya. Bahkan kamu pergi sampai malam dan berhenti... Menolak untuk berhenti bermain. Those were the days. Masih hari-hari itu masih teringat katanya. Ada auto safe guys. Ada sesuatu disini. 18. 18. 20. Siap atau tidak? Sini saya datang. Oh ini Linda pas kecil. Oke. Is showdown. Waktunya beraksi. Aku akan menemukan para brides. Dan menunjukkan siapa bossnya. Oke. Ini Linda masa kecil ya guys. Linda pas kecil. Cantik guys. Cantik. Ini mamanya ya. Mam. Kamu lagi ngapain? Gak bisa lihat mamanya Linda ya? Gak bisa. Mami. Mam. Mak. Mamanya tuh Li. Emang mamanya si Linda tuh Li. Gak mungkin kan? Dia gak mendengar. Well. Baik. Main aja lagi high and sick. Kayaknya Linda pas kecil pun udah di real member. Bisa masuk ke real member beda. Dia masuk ke kehidupan yang berbeda ya guys. Oke. Gak bisa. Kita gak bisa. Gak bisa lihat wajah maminya. Jangan-jangan wajah maminya sama persis kayak wajahnya Linda. Ini tadi kita disuruh nyari temannya ya. Oke. Kita nyari. Pelan-pelan. Mana dia? Jalan-jalan. Mari kita jalan. Jalan-jalan. 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 Oh itu dia. Ini dia. Hei Tono. Kamu. How come? Gimana? Kamu kok bisa? Gwen Fine Aka. His master at hiding. Dia jagonya. Oke. Siap. Kita cari. Mana ya? Lagunya enak guys. Lagunya gak menyeramkan. Untuk kali ini. Oke. Batu-batuan. Ini apaan deh. Itu ada orang. Ini dia. Ya ketahuan. Iya dong. Kamu mendapatkan saya duluan. Next round. Hanya keberuntungan saya. Oke guys. Gimana lagi ya? Sana udah dipalang. Itu ada kelinci loh. Ada kelinci. Eh kelincinya kemana? Kelincinya masuk guys. Oh bisa masuk ya? Tadi gak bisa guys. Oh berarti saya harus temuin dua temen dulu. Baru kita bisa masuk. Ada satu lagi. Aka namanya. Tadi somat sama Tono. Eh kelinci. Jangan lari. Aduh-duh-duh. Kelinci pelan-pelan dong. Kelincinya kemana? Waduh. Kelincinya mana? Kelincinya. Kelinci. Kelinci. Op. Kelincinya dimana dong guys? Kelinci. 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 Kelincinya. Waduh. Waduh. Besar guys. Besar guys. Besar guys. Oh itu ada temen kita guys ternyata. Woi. Bangun. Aka. Ini Aka. Yang paling jago sembunyi katanya. Ini indah. Saya pikir kamu gak. Saya admit kamu pemenangnya. Saya akui kamu menang. Oke. Saya akan menemui yang lainnya. Bye. Oke bye. Yaudah bye. Hati-hati ya. Pelan-pelan jalannya. Oh dia bisa moonwalk maju. Kita ketemu dengan dia. Uh. Ngeri guys ya. Ngeri guys ya. Halo. Wih. Dia terkejut. Dia diem aja. Apa? Kamu bisa melihat saya? Oh. Kamu adalah makan malam saya. Hahaha. Ngeri ya. Kamu lapar. Ini ada permen. Oke. Linda-nya baik. Linda mah. Baik. Kamu menawarkan saya makanan. Berikan saya. Saya kelaparan. Oke. Jadi sekarang. Sudah diberi. Kamu suka? Tanya Linda. Hei. Bagaimana kamu bisa hidup di tempat yang stinking cave gini. Tempat yang kayak gak enak gini. Saya akan menceritakan padamu. Oke. Let me clean. Saya akan berbersihkan dulu ya. Oke. Kamu mau clean the mess? Kamu mau bersihkan tempat-tempat ini? Oke. Pegi aja. Saya pikir kamu gak seperti manusia-manusia lain mengotori tempat ini dan melakukan hal-hal buruk lainnya. Saya harus makan mereka sebagai hukuman. Jadi butuh hijau ini tukang makan orang ya guys. Kita bersihin ya. Kita bisa bersihin ternyata. Interact dulu. Neckless. Oke. Ada lagi. Ini. Oke. Ini. Ini lagi. Ini lagi. Ada lagi. Habis guys. Itu aja. Oke. Kita kembali ke dia. Hey Miss Greeny. Mr. Greeny. Saya menemukan kalung cantik. Bolehkah saya simpan? Katanya. Hmm. Itu bagus. Kamu mau? Yaudah simpan aja katanya. Oke. Bagus. Wah. Kamu membersihkan tempat saya. Makasih yang kecil ya. Nama kamu siapa? Nama saya Linda. Senang bertemu dengan kamu. Linda. Dari keluarga Melinda. Saya seharusnya menyadarinya. Dari awal. Saya beritahukan kamu. Sebagai hadiah. Karena itu sudah membersihkan tempat ini. Saya akan menjadikan kamu satu hal. Karena kita tinggal berdekatan. Saya akan menggaransi kamu. Tidak akan ada yang menyakiti kamu. Kalau ada someone yang bully kamu. Saya akan datang dan membasmi mereka. Nah. I'm fine. Everyone's have been good to me. Semua orang baik sama saya. Nggak usah saya. Semua orang baik sama saya. Well. Janji. Tetaplah janji. Sekarang pulanglah. Jangan sampai orang tuamu tahu kamu bermain di goa ini. Ini harusnya jadi secret kita. Hahaha. Oke dia suruh kita pulang. Kita pulanglah. Mau ngapain masa? Masa kita main-main. Oke. Jadi dia. Jadi dia suruh kita pulang. Kita pulang. Kita jalan. Sini ya. Mana sih? Sini. Waduh. Itu kenapa? Itu kenapa? Kok merah-merah itu guys? Aduh. Duh-duh-duh-duh. Ada apa itu? Ada apa itu? Ada apa itu? Cepet-cepet-cepet. Cepet. Linda Melinda. Cepet-cepet. Cepet-cepet. Waduh. Kebakaran. Kebakaran. Merah-merah-merah. Mom. Apa yang terjadi? Autosave guys. Oke. Nah. Linda-nya kali ini bangunnya normal. Nggak seperti di part. Ke satu ya. Bangunnya aneh-aneh. Atau bolak-balik. Atau panting-panting dia. Aduh suara-suara. Suara si nenek. Suara si nenek. Nenek ngapain? Aduh ada telur. Ada telur. Telurnya diletakkan di atas meja. Wih berdiri telurnya guys. Oke. Ditaruh bubuk. Bubuk apa itu? Kemudian. Ada jarum yang nusuk ke telur guys. Kayaknya neneknya lagi buat da'a ritual. Aduh. Linda-nya. Linda-nya. Aduh-aduh. Kayaknya ini. Kayaknya ini. Semacam santet guys. Ritual santet. Oke. Aduh. Aduh tak jantungnya si Linda. Duk. 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 Sudah auto safe guys. Nampaknya kita bermain sudah cukup jauh. Oke. Karena sudah cukup jauh sampai disini. Kita akan sambung di part selanjutnya. Ya. Si Linda pun sudah. Lihat. Tubuhnya tidak stabil lagi. Karena dia habis disantet oleh si nenek guys. Menggunakan ritual dengan telur cemani itu. Jadi. Di video part selanjutnya. Kita sepertinya harus keluar dari ruangan ini. Dan memulai realm yang berbeda kembali. Bukan di realm manusia. Tapi di realm supranatural. Atau di alam supranatural. Wah. Musuhnya saja sudah gak enak guys. Oke. Stay tuned on my channel guys. Tentang nantikan part-part selanjutnya. Dengan segera. Don't forget to like. Comment. Subscribe. And share this video with your friend guys. Kita akan berjumpa di video selanjutnya. Bye.